Al-Qana'ah Seseorang jika diberikan sifat kona'ah pada dirinya, maka ia akan tetap menjadi orang yang ghanian, orang yang merasa cukup dengan apa yang ia punya. Dan dalil yang menunjukkan bahwasannya orang yang memiliki sifat kona'ah adalah orang yang bahagia, orang yang lapang. Adalah bahwasannya diantara kesempurnaan nikmat penduduk surga, bahwasannya mereka itu Bahwasannya penduduk surga itu, mereka mendapatkan nikmat di dalam surga dan kesempurnaan nikmat yang mereka dapatkan, mereka itu selalu merasa cukup dengan nikmat yang Allah berikan kepada mereka, tidak menginginkan penambahan ataupun pengurangan. Jadi penduduk surga ini dia merasa dirinya adalah orang yang paling beruntung, orang yang paling tinggi derajatnya, sehingga dia tidak mengharapkan adanya penambahan nikmat ataupun sebaliknya. Dan sifat kona'ah ini merupakan diantara nikmat yang Allah karuniakan kepada seorang hamba. Dia diberikan taufik untuk bersikap kona'ah, bersikap merasa cukup. Meskipun, atau sama saja sikap kona'ah itu dalam urusan tempat tinggal, misalkan, dia selalu merasa cukup dengan rumah yang ia punya. Aufi malbasihi, atau ia merasa cukup dengan pakaian yang ia punya. Aufi merkubihi, atau ia merasa cukup dengan kendaraan yang dia punya. Aufi awladihi, atau dia merasa cukup, merasa bahagia dengan anak-anak yang ia punya. Maka ketika sikap kona'ah tadi dicabut dari hati seorang hamba, maka ia akan menjadi orang yang fakir. Meskipun hartanya banyak, ia akan selalu merasa kekurangan. Karena dikatakan di dalam sebuah hadith kudsi, bahwasannya, jika kita tidak bertakwa kepada Allah, Allah cabut rasak kona'ah itu, Allah letakkan dunia di tangan kita, dan Allah jadikan kefakiran di mata kita. Sehingga kita akan selalu merasa kurang, yalhasfara'ad-dunia terangah-angah berlari di belakang dunia, sampai kemudian ajal menjemputnya, belum sempat ia bertawabat kepada Allah, wa li'yadzubillah. Allahu ta'ala a'lam. Selamat menikmati.